Lancar banget saudara ngejawab, kayak yang menghapal, jangan ketawa, kalau itu nomor apanya si Joshua itu, nomor apinya berapa? Saya tidak tahu. Kodir ART Sambo yang ngeliat cek CCTV dalam kamar dan bersihin darah Brigadir J. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Balik lagi nih di Let's Go tentang kasus Brigadir J, yang sekarang kita mau bahas tentang ART dari Sambo ini, yang namanya Kodir Jailani. Lu, 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 lu. Bukan ya? Itu anak nyaman Dhani. Abdul Kodir Jailani. Gila, gak, gak. Jadi, nah Let's Go mau bahas apa sih kali ini? Let's Go mau bahas tentang Kodir, yaitu ART Sambo dia yang bersihin darahnya Brigadir Jailani. Dan dia ngeliat ada hal yang mencurigakan dari bersihin darah. Nah, yaitu ada apa? Ada tumpukan beling-beling atau pecahan kaca. Nah, apa yang dilakukan Ferdir Sambo dengan pecahan kaca tersebut? Apa, Joshua ditempeleng dulu pakai pecahan kaca apa gimana nih? Nah, dan juga Kodir yang memeriksa CCTV di dalam kamar, pecahnya. Apakah sempat ngelihat adegan-adegan nyus-nyus maknyus bersama KM? Lu, 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 lu. Kemudian KM yang ditanya hakim, kamu ini siapanya pecah? Nah, akhirnya dia ngaku ya, dia adalah... Tanpa berlama-lama lagi, Let's Go kita bahas. Nah, Let's Go mau bahas pertama tentang apa ya? Tentang KM dulu deh. Nah, jadi KM ini sempat ya, dikita sedikit aja, shortnya tentang KM ini. KM ini sempat membantah keterangan dari Vera Siman Juntak. Tapi kasiannya ya, buat para antek-antek Ferdir Sambo ya, semua antek-antek Ferdir Sambo itu dikasih skrip menurut Let's Go ya. Skripnya ini, tapi mungkin mereka ini kan bukan profesional di bidang acting ya. Jadinya, malah skrip-skrip yang dipakai oleh ART Sambo ini membuat Sambo malah lebih kewalahan. Karena apa? Majelis Hakim semuanya tahu bahwa seluruh antek-antek Sambo ini berbohong. Yang utama ini adalah KM ya. KM itu dia menyangkal omongan Vera Siman Juntak. Dimana Vera Siman Juntak itu mengatakan bahwa ada squad lama yang mengancam Brigadir Yosua. Dia bilangnya, kalau sampai naik ke atas, kamu saya bunuh. Nah, pada saat tersebut, Majelis Hakim bertanya pada si KM. Nah, kamu apakah keterangan saksi-saksi benar atau ada yang salah? Si Kuat Maruf itu mengatakan bahwa ada beberapa yang benar Pak Hakim, tapi ada yang salah. Wih, suaranya KM emang kayak gitu ya, berkarisma banget ya. Memang ada yang benar? Ya mulia, tapi ada juga yang salah. Karena kan kita tahu ya, kemarin KM itu sempat puitis sama PC. Dia bilangnya, ini kita harus lapor kepada Sambuh. Jangan sampai ada duri di dalam pernikahan ibu. Nah, suaranya mungkin kayak gitu. Dia bilang, ada yang salah. Apa yang salah? Waktu Vera mengatakan bahwa, kalau sampai naik ke atas, kamu saya bunuh. Tidak ada kata bunuh di sana yang mulia. Nah, di sini terjebaklah KM. Yang mulia mengatakan, Vera Siman Juntak mengatakan kesaksian tersebut, tapi tidak pernah menyebut namamu, KM. Lu, 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 lu. KM tahu jawabannya apa? Jawabannya angguk-angguk doang. Dan mengatakan, Oh. Oh. Kedekan, Oh, shit! Gitu maksudnya dia. Oh, shit, men. Gue kebongkar gitu. Akhirnya, hal ini membuat KM itu semakin membongkar rahasia di balik skenario terdisambung. Dan bahkan, Rosti Siman Juntak, Ibunda dari Brigadierji, itu bilang sama KM itu kayak gini, KM, kamu nih hebat banget dalam buat skenario. Kalian semua tuh hebat dalam buat skenario. Dan bahkan kalian semua tuh mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalian lebih menginginkan kematian anakku. Kamu, KM, kamu sebenarnya nih siapanya Putri Chandrawati sih? Kenapa kamu bisa suruh-suruh PC gitu? Bahkan kamu suruh-suruh istri orang gitu. Kamu nih siapanya gitu? Nah, mendengar pernyataan tersebut kan kita berpikir ya, ya bener juga ya. Si KM ini siapanya PC dan FS ya? Kalau kita berpikir bahwa KM ini cuman, cuman ya, ini cuman supir. Kayaknya terlalu berkuasa gitu. Sampai dia berani nodongin pisau ke ajudan. Dia berani ngompor-ngomporin ke PC bahwa ibu-ibu harus melaporkan hal ini terhadap Fendi Sambu, bapak, agar tidak ada duri di dalam pernikahan ibu. Nah, dia kan cuman supir ya. Kenapa pendapat supir ini di-iakan atau dilaksanakan sama majikannya? Berarti kan dia tuh lebih dari itu, lebih dari supir. Lebih dari supir. Jadi, PC itu mendengar nasihat dari KM, hmm, sepertinya kamu benar. Aku harus melaporkan hal ini ke FS. Nah, FS pun juga mendapat cerita kan dari KM, mendapatkan kesaksian gitu. Apa benar? PC dapat pelecehan dari Brigadier Suha, KM pun jawab, ya benar ya, boleh lah. Benar, Pak. Siapa? Dan dua orang ini dengerin banget KM ini. Ini kan mengingatkan, let's go, kalau di film-film ya, ini kalau di film-film, raja-raja itu biasanya ada penasehat. Nah, penasehat ini biasanya penasehat yang paling jahat. Jahat di antara yang jahat. Nah, kalau melihat dari kasusnya Brigadier Suha, kan Lesko berpikir bahwa KM ini penasehat yang jahat. Dia yang ingin naik tahta sebenarnya. Dia yang mengontrol PC sama FS ini, takut-takutnya. Takutnya kan kepengennya bahwa, dugaannya, ini dugaan ya, dugaan yang terjadi bahwa teorinya, KM ini ada main sama PC. Tapi cemburu, melihat Yosua yang tampan dan berani mendekati PC. Bukan mendekati, maksudnya PC mendekati Yosua, karena Yosua tampan dan mantep gitu. Nah, FS pun melihat Yosua, ya kan ganteng juga ya, dikasih fasilitas dan lain-lain, melihat adiknya juga masuk di kepolisian. Nah, KM ini dapet apa? Dapet ampas doang. Kecemburuan ini yang dibuat oleh KM untuk lapor sana, lapor sini gitu, lapor Pak gitu. Lapor FS, panas-panasin buat PC, lapor PC, panas-panasin ke FS gitu kan. kecuriganya seperti itu. Jangan-jangan bawa KM lah. Cepu diantara segala cepu gitu loh. Menurut kalian gimana nih? Apa sih peran KM ini sampai dia tuh didengerin sama dua orang ini nih, dua orang majikanya? Tulis jadi komen di bawah ya. Nah, lanjut ke Kodir. Nah, Kodir ini adalah salah satu ART Sambo yang udah kerja tuh sampai 10 tahun gitu. Udah lama ya, hampir sama kayak KM gitu. Nah, si Kodir ini kan ART. Lulusan apa? Lulusan SMA. Nah, menurut persidangan kemarin ya. Dan juga udah di BAP. Kecurigaannya Kodir ini adalah mendapatkan pelatihan, kayak susi ya, dapet pelatihan simulasi waktu dia bakal ditanyain oleh majelis hakim. Kenapa? Karena waktu ditanyakan, kamu udah kerja berapa lama sama PC? Dan FS kurang lebih 10 tahun? Kamu tahu? Ada CCTV yang rusak. Dia bilang, dia tahu. CCTV-nya rusak yang mulia pada tanggal 15 Juni 2022. Nah, dia pikir dengan dia menjawab cepat dan juga tepat, itu membuat hakim itu kayak, oh, bagus banget kamu. Udah membantu kepolisian dengan menjawab cepat dan tepat. Salah kamu, Kodir. Itu malah membongkar kebohongan FS dan PC. Majelis hakim kan bilang ya, karena hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum pasti udah sering melihat kebohongan-kebohongan orang-orang. Dia udah, udah hapalah dengan pattern-pattern bohong-bohong orang. Kamu kok jawabnya cepat banget? Kamu hapal lagi tanggalnya berapa? Saya aja 3 bulan lalu itu gak hapal apa kejadian apa gitu. Kenapa kamu hapal banget? Nah, disitu kena skakmat lah. Dan dia jawabnya dengan selalu kata mungkin. Oh, mungkin pada saat itu saya lagi kebetulan bersih-bersih. Nah, ini skakmat sama hakim. Gak ada tuh kata kemungkinan. Kamu tahu atau enggak? Itu aja jawabannya. Itu salah satunya dia lancar banget menjawab. Yang kedua adalah dia ngecek CCTV. CCTV-nya itu di dalam kamar PC. Nah, dia bilang bahwa seluruh CCTV di Duren 3, Duren 3 ini di rumah dinas. Kita breakdown dulu ya. Yang pertama ada Duren 3. Itu rumah dinas. Yang kedua adalah rumah bangka. Rumah bangka ini biasanya ditempati oleh sambu. Yang sering sampai Jumat. Sama si cantik. Lalu ada rumah Saguling. Rumah Saguling ini tempatnya PC. Kalau Sabtu meminggu FS datang ke Saguling. Tapi kalau sudah sampai Jumat ini gak tahu nih PC bubuk sama siapa nih. Ini gak tahu ya. Pokoknya mereka pisah rumah aja. Tapi di rumah dinas di Duren 3 itu biasanya rumah yang digunakan kalau ada yang kena COVID atau apa gitu. Nah, rumah dinas lah biasanya. Nah, rumah dinas ini ada CCTV-CCTV-nya. Di sini kecurigaan kita semua ya dugaannya bahwa rumah dinas ini adalah rumah maksiat gitu. Nah, nah, nah. Kenapa seperti itu? Apakah rumah dinas ini digunakan untuk orang-orang melakukan perbuatan bejat? kecuriganya seperti itu ya makanya CCTV dari rumah dinas ini rumah di Durantiga ini dihilangkan semua total dihilangkan kenapa? karena Kodir aja bisa mengecek apa yang terjadi di kamar Putri Cenderawati ini kan kurang ajar ya bukan kurang ajar ya kenapa ART yang gak tek cuma lulusan SMA bisa ngecek CCTV nah apakah Kodir ini memang dipercaya banget sama PC sama FS untuk ngecekin CCTV atau Kodir ini adalah orang yang memang iseng aja sering ngecekin CCTV gitu karena pengen ngeliat uh majikannya ngapain ya majikannya ngapain ya atau kecurigaannya kan bahwa kalau dia bisa ngecekin seluruh CCTV apalagi di kamar ya di kamar PC di rumah dinas itu kan banyak kegiatan-kegiatan pribadi ya privacy yang dilakukan oleh PC itu apa mungkin cuddling-cuddling Netflix and chill bareng kuat ma'ruf mungkin ya mungkin gitu atau ngeliat ART sama supir lagi cuddling nah bisa jadi ini kan banyak hal-hal yang dilihat dari Kodir ya kalau Kodir ini emang orang yang tukang ngecek CCTV ya berapa berapa banyak kemaksiatan yang dilihat oleh Kodir ini lo 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 kenapa yang hanya Durantiga ini yang dihapus semuanya kenapa CCTV lain CCTV lain yang di magelang itu tuh nggak dihapus gitu apakah rumah Durantiga ini rumah khusus dibuat maksiat gitu nah ini kan dugaan dan kecuriganya masuk sampai sana nah Takut-takutnya memang Kodir ini punya tugas setiap minggu kamu hapus seluruh rekaman Kenapa? Karena minggu ini bapak pakai rumahnya buat berbuat aneh-aneh Minggu depan ibu yang pakai rumahnya buat berbuat aneh-aneh Nah kan takutnya seperti itu ya, dugaannya seperti itu Nah dugaan-dugaan lainnya ketika bagi beberapa orang yang masih percaya bahwa PC dan juga Yosua punya hubungan spesial Mereka cuma bisa melakukannya di Duren 3 Ya bagi orang-orang yang masih percaya PC sama Yosua punya hubungan spesial Mereka itu ngelakuinya di rumah dinas, di rumah Duren 3 gitu Jadinya memang harus dihapus semua gitu Ataupun mungkin FS yang punya si cantik juga ngelakuin hal-hal aneh di rumah Duren 3 gitu Nah kecurigaan orang-orang ataupun kita para netizen ya Kan takutnya bahwa jangan-jangan ini udah dijebak gitu loh Udah dijebak, dijebak gimana maksudnya? Dijebak bahwa di Duren 3 memang akan ada eksekusi untuk Yosua Bagi orang-orang yang masih percaya dengan teori Yosua adalah selingkuhan PC Dari sebuahnya ya Bagi orang-orang yang percaya dengan teori bahwa Yosua adalah selingkuhan PC Pada saat di Duren 3 itu semuanya udah disetting Setting apa? Settingnya itu ada CCTV-nya masih hidup ternyata Yang kedua adalah ada disadap, sadap-sadap omongan tetangga Disadap-sadap CCTV-nya kan beberapa CCTV sekarang udah bisa denger suara ya Bisa sama suaranya Nah jadi pas PC dengan Yosua melakukan tindakan maksiat di Duren 3 Nah KM dan juga FS sudah mendapatkan seluruh bukti yang ada di Duren 3 melalui CCTV tersebut Maka dari itu FS langsung menyikat habis dan mengeksekusi Yosua pada saat tersebut Itu untuk teori orang yang masih percaya FS, PC sama Yosua ini ada hubungan Namun apakah sebegitu terencananya sampai menghabisi di Duren 3? Let's go ngerasa ini sangat-sangat terencana Kenapa? Yang pertama di Duren 3 itu Katanya di Duren 3 itu CCTV-nya itu rusak udah lama banget gitu Memangnya nggak ada yang ngecek Kenapa kok diri ini baru ngecek di tanggal 15 Juni gitu Yang pertama Yang kedua adalah persiapan FS yang sangat-sangat matang Yang pertama adalah FS menggunakan sarung tangan untuk menghilangkan seluruh sidik jari Lalu yang kedua adalah sengaja meminta orang lain untuk mengeksekusi Supaya dia bisa cuci tangan Nah saya nggak pernah bunuh Saya cuma bilang tembak aja cat untuk Richard Tapi Richard-nya malah nembak beneran sampai meninggal Nah dia bisa cuci tangan tuh Dia bisa mengganti alibi keterangan saksi Lalu memilih tempat yang dikuasai Duren 3 adalah tempat yang sangat mereka kuasai Dari CCTV, dari alibi-alibi Mereka sangat menguasai tempat ini Lalu yang terakhir adalah memastikan sang korban ini tidak bisa melawan Yaitu dengan cara apa? Dengan cara sebelumnya mengambil dan mengamankan Pistol-pistol yang dimiliki oleh korban gitu Kalau Yosua punya pistol Udah ditembak balik mungkin si Richard dan seluruh antek-antek Sambo ini Karena yang Let's Go tahu Kalau orang emosi Dia pasti akan melakukan penganiayaan Dengan tangannya sendiri Karena udah terlanjur emosi Kalau Let's Go segitu emosinya Liat istri Let's Go dilecehin Pasti Let's Go nggak bakal banyak bacot Udah pegang pasti langsung pukul gitu Nggak bakal menyuruh orang lain yang buat pukul Paling Let's Go cuma nyuruh orang lain buat pegangin Pegangin aja Yosua nih Sisanya biar Let's Go yang pukul Nah gitu sih Nggak tahu ya Richard dan Sambo ini mungkin terlalu tenang menurut Let's Go Untuk sebuah pembunuhan Dan nggak cuma itu Kok diri ini orang yang membersihkan darah Brigadir J Ditanya sama yang mulia hakim Kamu bersihin darah? Kan ada CCTV tuh di tempat Yosua meninggal CCTV-nya rusak apa nggak? Nah dia bilangnya rusak Apa yang kamu lakukan? Nah saya cuma dengar ada orang menyuruh saya Untuk tolong bersihin di lantai atas Nah dia lupa tuh siapa yang nyuruh dia buat bersihin Tapi kok dia bisa inget CCTV rusak Tapi dia lupa siapa yang orang suruh dia Buat bersihin lantai Pas dia bersihin lantai Dia bersihin lantai dengan banyak darah dari Yosua Darah Yosua udah bergelimangan lah Bergelimangan di lantai Dia bersihin dengan serok kayu Dan nggak cuma darah Ternyata di lantai tersebut ada beberapa beling Atau pecahan kaca Nah ditanya Apa maksud dari pecahan kaca ini? Dia nggak tahu ya Karena ini dari meja makan Dia nggak tahu bahwa Pecahan kaca ini Kenapa bisa terjadi pecahan kaca gitu loh Dan dia juga nggak melihat adanya bekas tembakan di tembok Dia cuma melihat runtuhan-runtuhan tembok Nah itu yang diucapkan oleh Kodir Kalau Menurut kesaksian Kodir ya Dengan adanya kaca Lantai Suku kan jadi berpikir bahwa Ini siksaannya mirip 30 SPKI ya Apa Yosua disiksa dulu Ditempeleng pakai kaca dulu Disilet dulu gitu Nah ini Temuan baru dari Kodir ya Mungkin ini bisa jadi petunjuk bagi yang mulia hakim bahwa Kenapa ada pecahan kaca di lantai? Apakah Yosua dihajar dulu? Disiksa dulu? Atau gimana nih? Nah ini Pendapat kalian gimana nih? Menurut Keterangan dari Kodir Sang Pembantu yang membersihkan darah Brigadir Yosua Coba komen aja di bawah Semakin let's go denger pernyataan dari ART-ART Sabu Semakin let's go ngeri ya Bahwa kita kira hanya ditembak-tembak Tapi let's go yakin Ini Kalau banyak ART-ART Sabu yang memberikan keterangan Let's go yakin Ini pembunuhannya disiksa dulu Dan dengan Cara yang kejam sih menurut let's go Menurut kalian gimana? Thank you banget yang udah nonton Komen aja pendapat kalian Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi Bye